Saudara kita awal informasi pertama dari Kota Malang. Polres Malang Kota melakukan patroli biru untuk menjaga kondusivitas selama bulan Ramadan. Lewat patroli ini personil menemukan sekelompok warga yang tengah pesta minuman keras. Setiap malam hari menjelang waktu sahur, sebanyak 50 personil diterjunkan untuk memastikan tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan. Lewat patroli blue light atau patroli biru, Polres Malang Kota meninjau sejumlah titik keramaian. Salah satunya di kawasan Jalan Soekarno-Hatta Malang. Di tempat ini polisi menemukan sekelompok warga tengah melakukan pesta miras. Selain itu terdapat juga banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan, yaitu mayoritas tidak mengenakan helm serta berboncengan lebih dari dua orang. Patroli biru sendiri semakin diintenskan selama bulan Ramadan. Hal ini dikarenakan rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Seluruh Polsek dan personel Sabara tiap hari berkeliling di lima kecamatan untuk memastikan kondisi kota Malang tetap kondusif. Malam ini Polres Malang Kota melakukan patroli skala besar. Ini rutin dilakukan setiap malam. Kebetulan ini pada saat bulan Ramadan, kita laksanakan menjelang sahur, memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat kota Malang, maupun masyarakat pendatang yang kebetulan malam ini berkunjung ke kota Malang. Kebetulan ini tadi kita temukan sekelompok warga berkerumun dalam satu tempat di emperan toko dan ternyata kita dapatkan minuang keras. Mereka sedang katakanlah seperti besta kecil minuang keras. Di bulan Ramadan sendiri ada beberapa kejahatan yang diwaspadai pihak kepolisian. Terbanyak merupakan pencurian serta curanmor. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur